Halo guys, welcome back to my youtube channel My name is Ratu Ajeng Daryudia, you can call me Ajeng I'm a diplomatry student of English, program foreign language, Akademi Dian Cipta Cendikian In this video, I want to share it for you about football player interview Namely, Dimas Vani Firmansyah He joined the Sleman Livwan Soccer Club 2020 as a goalkeeper Okay, let's start it! Nama saya Dimas Vani Firmansyah Tempat tanggal lahir Pati, 18 Mei 2000 Usia sekarang 20 tahun Tinggalnya di Desa Gembong, RT2 RW7, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Kalau bicara prestasi ya, jujur dari kecil prestasi saya maksimal cuma sampai Kabupaten, juara-juara Kabupaten gitu Dan Popda itu sampai Karisdenan, juara satu tapi nggak dilanjut karena ada PSS dibukukan apa-apa Terus, kalau yang membanggakan ya, kalau yang sekarang, Alhamdulillah bisa bergabung di tim PSS Senior Di tahun ini, bisa bergabung di tim Liga 1, Liga paling atas Liga Profesional yang ada di Indonesia Alhamdulillah Kalau perjalanannya ya, dari kecil, Popda, dulu SD Popda Terus, Popda, 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 SSB, SSB, SSB itu paling lombay ya Kabupaten gitu paling juaranya Kalau provinsi, jarang dapat Soalnya Jawa Tengah itu susah kalau cari prestasi gitu Terus, SMA juga Popda, Popda Terus, kelas 3 itu, Alhamdulillah Bisa, apa, bisa bergabung di tim Liga 3 Tim kotak layar yang saya sendiri Yaitu Persipa, itu fotonya Persipa Liga 3 tahun 2018 itu Waktu kelas 3 Sampai ujian-ujian pun Waktu itu, Amin 1 kurang Amin 1 mau ujian Tetap main Waktu itu lawan Terakhir lawan Persiku Kudus Masih ingat, terus Seninnya langsung ujian Terus, Alhamdulillah Itu selesai Liga walaupun gak lolos Terus kemudian Saya pengennya daftar polisi Daftar polisi Dan Alhamdulillah gagal Gagal Terus daftar-daftar kuliah Daftar diundit, UNS Terus UNES Gak keterima, Alhamdulillah Terus kemudian Terakhir tuh daftar Di UGM Lewat jalur Namanya jalur PBU Dan disitu Alhamdulillah Terakhir malah keterima Sekarang kuliahnya di Jurusan D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Nah, dari Jogja Waktunya kan Dulu saya gak mikir Buat pengen ke Jogja Ya, pengen deket-deket aja Di Semarang Atau di Solo Pengen deket sama orang tua Tapi Keterimanya di Jogja Nah Pada waktu itu Ada pelatih saya Menyarankan Saya gabung di Gama Gama Kota Kota Yudja Dan disana ada mesnya Saya tinggal di mes Di klub Gama itu Pada waktu Awal-awal kuliah Ada kompetisinya juga Kompetisi se-kota Jogja Dan saya dapet Peringat 2 disana Dapet juara 2 Di Gama Terus selang setahun Setahun kemudian Saya mencoba Untuk daftar di PSSU 20 PSSU 20 Itu kompetisinya kan Juga bagus Ada kompetisi Elite Pro Academy Nah Dari situ saya Termotivasi Buat gabung Di PSSU 20 Itu fotonya PSSU 20 Nah itu fotonya Alhamdulillah Walaupun Saya jarang main 10 pertandingan itu Saya enggak Cuma main terakhir Satu kali Dan waktu itu Lolos Lolos 8 besar Terus keeper yang Pertama itu Apa Keeper yang pertama itu Cedera tangannya patah Waktu itu lolos 8 besar PSS Segrup sama PSS Persebaya Eh Persebaya Bayangkara Sama yang satunya Itu Persebaya Dan Alhamdulillah Dari Lolos 8 besar itu Latih terus percaya Kepada saya Alhamdulillah Di Lep Pada waktu itu Land up terus Terus Jelang setahun kan Kompetisi sudah selesai Tetap ada latihan Dari pihak manajemen Ada latihan Saya latihan terus Latihan terus Latihan terus Dan pada akhirnya Pada tahun 2020 Ada Tim senior Pembentukan awal Dari tim senior itu Yang PSS senior itu Meminta Dari PSS U20 Untuk Ada pemain yang Ikut sama senior Dan ada beberapa Sampai TC ke Jakarta TC ke Jakarta Di sana selama Tiga minggu Itu ada lima orang Yang TC Dan Alhamdulillah Setelah TC Alhamdulillah Bisa dikontrak Sama Tim senior PSS Liga 1 Sekarang Nivelenya Nah perjalanannya Kayak gitu Sekarang ya Cuma latihan Di rumah Soalnya ada Corona itu Tapi Bakalan kompetisi Akan Bergulir kembali Kemungkinan September Kalau pendara Kalau atlet Yang mungkin Itu cedera Paling riskan Itu cedera Saya pernah Cedera dulu Waktu SM SD SD dulu Untuk kecil Itu pernah Sampai patah Ini Ini sampai Lepas Itu sampai Main Gak main Sampai 3 bulan Kalau Bener-bener Gak suka Hobi Sama Bula Gak mungkin Dilanjutin Dari situ Saya tetap Semangat 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 main Bula Seneng Dan Dan Waktu SMA Juga Pernah Di Kaki Ini Pernah Engel Juga Tapi tetap Pelatihan Tetap Seneng Main Bula Gak Bosen Gak Trauma Gak Gak Yaitu Kendalanya Kalau Atlet Cedera Terus Yang Buat Yang Sekarang Kendalanya Kalau Saya Pribadi Kuliah Kuliah Sambil Main Bula Itu Sangat Susah Banget Kalau Tahun Kemarin Eh Tahun Ini Di Senior Alhamdulillah Yang Semester 4 Yang Kemarin Jadwannya Tabrakan Sama Latihan Jadi Kuliah Jam 7 Sampai Cuman Setengah 4 Dan Kuliahku Waktu itu Semester 4 Seneng Sampai Kemisto Jadi Sorenya Kan Latihan Habis Kuliah Latihan Kuliah Latihan Mungkin Itu sih Kendalanya Harus Bisa Bagi Waktu Juga Ya Tentunya Kalau Tips Latihan Yang Semangat Latihan Yang Rajin Jangan Mengeluh Terus Sabar Sabar Itu Penting Terus Kalau Ada Motivasi Dari Pelatih Atau Yang Lebih Senior Didengarkan Dengan Baik Kemudian Tips Yang Paling Amuh Restu Orang Tua Dan Berdoa Sama Tuhan Yang Maha Esa Itu Aja Yang Bisa Saya Berikan Informasi Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Membuat Teman Teman Terinspirasi Dengan Karya Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh So Many Videos From Me About Interview Thank You To Dimas For A Grain To Interview Me Don't Forget To Like Comment And Subscribe Thank You For Watching Guys See You ULL Who Do Some I s Can Phone